...umat Katolik mengikuti Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat minggu malam. 200-an personil gabungan kepolisian dan TNI yang dibantu barisan ansor sebaguna mengamankan jalannya Misa. Minggu malam, sekitar 4.000 umat Katolik mengikuti Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Misa dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pukul 5 sore, 8 malam, dan terakhir pukul 10 malam. Beberapa tokoh ikut hadiri Misa, termasuk Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, UKPPIP Yudi Latif, dan mantan Wakil ke-6 Presiden RI, Trisu Trisno. Mampu mewujudkan hubungan kekeluargaan, diisi dengan kekotong royongan, kerjasama, dan saling membantu. Dengan demikian saya yakin Indonesia akan semakin kokoh, semakin kuat. Ibadah Misa berlangsung lancar dan hikmat. Dengan wansa kebinekaan, dekorasi gereja Katolik terbesar di Indonesia ini, gunakan bahan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti bawah Natal dari rotan dan ijuk, serta ornamen burung Garuda Pancasila. Selain itu, untuk kenyamanan para jemaah tahun ini, pihak gereja menerapkan sistem registrasi online bagi umat yang ingin beribadah di dalam gereja. Jikapun tidak tertampung di dalam ruangan, disiapkan 3.000 bangku di luar gereja. Untuk mengamankan jalannya Misa Natal, sekitar 200 personil gabungan pun diterjunkan. Dibantu dengan 50 personil banser. Tiffany Alhamid, Atif Aiman melaporkan untuk NET.